Intro Sejarah William Iskander Bagi orang Mandeling, terutama yang tinggal di daerah Panyabungan Nama William Iskander sudah tidak asing lagi Bahkan jalan utama di kota Panyabungan Diberi nama dengan Jalan William Iskander Siapakah sebenarnya William Iskander? William Iskander adalah pahlawan bidang pendidikan Yang banyak menginspirasi masyarakat Terutama masyarakat di daerah Mandeling Karena berbagai karya-karya William Iskander Masyarakat Mandeling memahami Akan pentingnya pendidikan bagi generasi muda Jauh sebelum Ki Hajar Dewantara Mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 William Iskander telah mendirikan Sekolah Guru pertama di Tanobato Mandeling Natal, Sumatera Utara Pada tahun 1862 William Iskander lahir di Pidoli Lombang Mandeling Natal pada bulan Maret 1840 Dengan nama asli Sati Nasution Gelar Sultan Iskander Ibunya Sianggur Borulubis Dari Rau-Rau dan ayahnya Raja Tinating Raja Pidoli Lombang Ia adalah generasi kesebelas Dari klan Margana Sution Dan merupakan anak bungsu dari empat besodara William Iskander mendapat pendidikan ala barat Di sekolah rendah penyembungan Sekolah ini didirikan Alexander Phillips Godon Seorang berkebangsaan Belanda Yang bertugas sebagai kontrolir Atau asisten presiden di Mandeling Sebagai kontrolir Ia harus menjalin hubungan baik dengan Raja Tinating Agar tugasnya lancar Sekolah penyembungan itulah yang digunakan Godon Untuk mendapatkan perhatian Raja-Raja setempat Begitu lulus pada tahun 1855 Saat dia diangkat menjadi guru di sekolahnya Barangkali William Iskander lah Guru formal termuda Yakni 15 tahun dalam sejarah pendidikan Indonesia Pada saat yang sama Ia juga diangkat oleh Godon menjadi juru tulis bumi putra Di kantor asisten residen Mandeling Angkola Di Banyabungan Jabatan guru dan juru tulis itu dijabatnya selama dua tahun Menggantikan Haji Nawawi yang berasal dari Natal Sampai menjelang keberangkatannya ke negeri Belanda bersama Godon Pada bulan Februari tahun 1857 William Iskander berangkat ke Belanda untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah guru Dengan mendapat beasiswa dari kerajaan Belanda Pada tahun 1858 Ia lulus dan mendapat ijazah guru bantu Pada pertengahan tahun 1861 Karena kesintaannya terhadap bangsanya Ia membangun sebuah sekolah Yaitu sekolah guru Yang terletak di desa Tanobato Mandeling Natal Lama-kelamaan sekolah yang dibangun oleh William Iskander Pemulai terkenal Maka pada tahun 1863 Gubernur Pantai Barat Sumatera Datang dari Padang Untuk menginspeksi sekolah itu Gubernur itu pun melaporkan inspeksinya Dengan menulis kekegumannya Terhadap kebiaweian William Iskander Dalam mengelola sekolah tersebut Diga tahun berikutnya Tepatnya pada tahun 1866 Inspektur pendudukan bumi putra Yang bernama Mr. J.A. Pander Cis Datang dari Batavia ke Tanobato Mandeling Natal Untuk berdiskusi langsung dengan William Iskander Tentang bagaimana memajukan pendidikan pada masa itu William Iskander pun menyampaikan gagasannya Yang sangat diingat sampai sekarang Yaitu Agar pemerintah mendidik guru sebanyak-banyaknya Dengan cara memberikan beasiswa kepada murid-murid Untuk mendapat pendidikan keburuan di negeri Belanda Begitulah hebatnya ide pendidikan dari William Iskander Bahwa dia meyakini Kemajuan pendidikan sebuah negara Terletak pada kehebatan para gurunya Sebagai langkah pertama Ia mengusulkan agar beasiswa itu diberikan kepada delapan orang Masing-masing dua orang dari Mandeling Dua orang dari Jawa Dua orang dari Sunda Dan dua orang dari Manado Ataupun Sulawesi William Iskander sadar Bahwa kemampuan berbahasa Melayu dan bahasa Melanda Merupakan kunci gerbang ilmu pengetahuan waktu itu Bahasa Mandeling diajarkannya sesuai kaedah-kaedah bahasa Sedangkan bahasa Belanda diajarkannya empat kali seminggu Kemampuan berbahasa itulah Yang mengantarkan para muridnya menjadi pengarang Penerjemah dan penyadur William Iskander pun bekerja keras Meningkatkan wibawa sekolah sebagai pusat kemajuan Budayawan Pasral Haraham Mengungkapkan Ada peristiwa yang luar biasa Ketika William Iskander melaksanakan EFTA Pada bulan Juni tahun 1871 Pelaksanaan ujian itu sangatlah istimewa Karena dihadiri pentinggi pemerintahan kala itu Gubernur Pantai Barat Sumatera Presiden Tapanuli Asisten Presiden Mandeling Angkola Dan kontrolir wilayah itu Ujian dimulai dengan menyuruh murid-murid menulis esai Dilanjutkan dengan pertanyaan tentang ilmu alam Lembaga-lembaga pemerintahan Hindia Belanda Kemampuan berbahasa Belanda dan bahasa Melayu Diuji dengan cara membaca dan berbicara Ujian berhitung dilaksanakan dengan menjawab soal-soal Dengan menulis pada batu tulis dan papan tulis Usai melakukan inspeksi itu Gubernur menyampaikan kepuasannya kepada William Iskander William Iskander bukanlah hanya seorang guru di sekolah guru Tetapi ia juga seorang pengarang, penerjemah, dan penyadur Berbagai karya yang telah dihasilkannya Di antaranya buku si Hendrik Nadengganroa Buku yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Yang merupakan buku bacaan anak-anak yang paling populer di Belanda pada masa itu Isi buku tentang etika untuk anak-anak dalam pergaulan sehari-hari Kemudian ada buku yang berjudul Berita nama ragam Bacaan anak-anak tentang Budi Pekerti Ada juga buku basawan Buku bacaan anak-anak terjemahan dalam bahasa mendeling Dan yang paling terkenal dan fenomenal adalah Buku si bulus-bulus si rumbuk-rumbuk Buku basawan Naskah si bulus-bulus si rumbuk-rumbuk Sudah sampai di Batavia pada tahun 1870 Pemerintah pusat langsung menerbitkan sebanyak 3.015 eksemplar Dan sebanyak 50 eksemplar harus disimpan di perpustakaan Pada tahun 1872 Kumpulan prosa dan puisi ini diterbitkan di Batavia oleh percetakan negara Buku ini disetak ulang di Batavia pada tahun 1903 1906 Dan 1915 Kemudian sesudah merdeka diterbitkan kembali oleh beberapa penerbit Pada tahun 1874 William Iskander kembali pergi melanjutkan pendidikannya ke Belanda Untuk kedua kalinya Dengan tujuan untuk mendapatkan ijazah guru kepala sekolah Dia diwajibkan membawa 8 orang guru muda dari Hindia Belanda Masing-masing 2 orang dari Manado, Mandailing, Sunda dan Jawa Namun proyek itu terhitung gagal Karena 3 calon guru itu meninggal pada tahun 1875 Kematian ketiga rekan William Iskander Disebabkan kesehatan mereka menurun Disebabkan berbagai hal antara lain Karena rindut akan tanah air Cuaca buruk yang tidak cocok dengan mereka Dan masalah lain-lain yang menyebabkan mereka bertiga stres berat Kematian ketiga rekan William Iskander itu Membuat William Iskander begitu terpukul Ia seringkali terlihat sedih dan murung Oleh karena itu Asisten Residenment Deling Angkola Alexander Godon Menyerangkan agar William Iskander menikah Maka William Iskander pun menikahi seorang perempuan Belanda Yang bernama Maria Jacoba Christina Winter Pada tanggal 27 Januari 1876 di Belanda Namun pernikahannya tak mampu membuat William bahagia Pertengkaran dengan pertengkaran diantara pasangan baru itu Terjadi hampir setiap hari Akhirnya setelah 103 hari bersama Mereka bercerai William pun semakin banyak pikiran Sehingga sakitnya semakin menjadi-jadi Hingga ia akhirnya meninggal dunia Pada tanggal 8 Mei 1876 di Amsterdam Jasad William Iskander pun dimakamkan di pinggir kota Amsterdam Sepeninggalan William Iskander Sekolah Guru Tanobato dipindahkan ke Padang Sidipuan Sekolah itu berdiri hingga tahun 1884 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!